Halo vloggy kembali lagi ke kelas luar galaksi jadi ini adalah perjalanan yang mendadak ketika saya diajak untuk melakukan perjalanan sekedar ke mana ini tadinya sih kelompok utara tapi dalam satu perkembangan berikutnya pada menjelang selang siang kita balik lagi ke Mataram lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah wilayah sekotong tujuannya ternyata ada salah satu klien dari ini rekan konsultan yang menangani tentang apa ini kajian-kajian perizinan ruang laut yang meminta untuk dilakukan ini survei-survey untuk perhitungan ini ya material izin apa saja yang akan disiapkan di sana jadi ya mau nggak mau kita menyelonong ke sana nah entah apakah rencananya kita akan nginap karena ini berangkat sore perkiraan kita berangkat sekarang dari jam sekitar jam berapa ini jam tiga an lalu menuju sekotong ya sekitar akan memakan waktu sekitar satu hingga satu jam setengah ke arah sana jadi tinggal ikuti saja perjalanannya ini kita masih menyusur di wilayah senggigi berikutnya ini baru nyusuri ada yang lain yuk dan begitu kami tiba di tempelabuan Tembowong keadaan begitu cukup ini ya nggak rame-rame sih jadi jadwal orang-orang tamu-tamu yang sudah pergi ke gili ini sudah sepi jadi ini jam memang sudah icap istirahat nah yang menjadi menarik karena disini masih ada kegiatan dari beberapa nelayan yang dari asal pulau gili gede bawa beberapa jenis ikan pindang khusus tongkol ke wilayah-wilayah pinggir ini untuk dijajakan di wilayah pasar-pasar terdekat jadi ya bisa dijadikan sebagai bahan penambah visual juga ambil lang seker dan ya Jadi acara mendadak kita akan ke pantai gili gede ya disana Acara terkait dengan masih pemanfaatan zona ruang laut Tapi terkait kawasan hotel Oke kalau keterangannya tempatnya kita ada di Tembowong bagian dari apa ini Pelangan ya tempatnya nih Jadi ini penyeberangan menuju ke gili gede kita sudah dijemput ke kapalnya Ada pun rencananya adalah perizinan ruang laut Nah tapi ini terkait dengan pariwisata khususnya pemanfaatan di kawasan hotel Terkait apa ya pelabuhan lah itu ya Nanti ya kita lihat lokasinya disana Sudah berangkat mendadak sore atau tidak tahu nanti apakah kita akan kerja langsung disana atau Disini atau nginep belum tahu Oh bisa dia Tiap hari masih hujan disini? Garang pak Loh gak hujan walaah? Gak hangat Jangan lupa going Timur dari pulau Jadi kalau dilihat sini sekilas Banyak parkiran dari yacht Keren ya Saya sendiri belum tahu nama hotelnya apa Ntar kita lihat Oke ini dermaganya Oke ini jadi pelabuhan Tempat penambatan Kapal-kapal yacht Keren Dan tanpa menyianyikan waktu Kami langsung melakukan kegiatan pengukuran Ya karena hanya luang-ruang terbatas saja Sebatas jembatan yang ada sini Yang khusus betonan ini Karena ujung-ujungnya yang di bagian dari dermaga apung Sudah dilakukan oleh teman-teman pada kunjungan sebelumnya Ini ya penghitungan dari dermaga Pemanfaatan zona ruang lautnya Ini dermaga baru yang betonnya Kita hitung dulu Mungkin ntar juga pemanfaatan yang di sana Yang di dermaga apung Tuh keren ya Menjelang senja Di ufuk barat Ini kita sekarang mendekat Mungkin sekarang lebarnya kita hitung Oke ini ya penghitungan Lebar Dari ujung dermaga Yang sifatnya Nah yang menjadi kendala disini Biasanya ini ya Tumpukan sampah yang terhantar dari pulau besar Melalui ketika hujan pertama Lalu mengarah dari mulut muara Nah terhantar ke sini Dan ini baru satu Ini baru semalam aja Sudah kayak gini Kalau berhari-hari Nah bisa bayangkan Debit sampahnya berapa Oke kita ujung garis pantai dulu Kita ukur Hih adik kecil Kuih ini namanya Baru kita tahu ya Marina del Rey Ini bagian apa ini ya Jadi dia menghadap langsung ke laut Ruang terbukanya seperti ini Dengan view langsung menghadap Ke perairan teluk Jadi membuat lokasi sini Menjadi sangat apa ya Kebagian Pemandangan yang super ciamik Apalagi ini mendalam peralian senja Itu pun setelah kita tutup Dengan makan apa ya Saya lebih milih menunya Ini Bukan pizza Apa itu namanya Sepageti Bolognese Dan berikutnya Karena memang kita tidak Berencana menginap Kita putuskan untuk kembali ke Pinggir alias pulang ke Lombok Atau ke Mataram Ini dalam perjalanan malam Suasananya seperti ini Meskipun gelap gini Tapi dengan Pencahayaan yang Serba biru sepanjang Dermagain Menjadi membuat Suasana semakin sahduk Gelap 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 Oke perjalanan balik ke Pelabuhan Tembowong Oke benda Pelabuhan 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 Terima kasih telah menonton